tanpa membeli insektisida kita sudah bisa membasmi segala macam hama pada tanaman padi kita ini hasilnya dan banyak sekali hama yang mati langsung ke awal sahabat ya dengan menyepray memakai dua tutup botol saja sudah bisa membasmi semua jenis hama pada tanaman tadi kita termasuk hama warang hama ulat pada penggulung daun dan hama segala jenis hama nah sahabat disini saya membuktikan saya mengambil belalang walang sangit dan banyak sekali hama pada tanaman padi yang hama ini memang benar-benar masih sehat dan seger buker sahabat ya Nah ini ada ulat juga saya masukin Nah sekarang saya akan memasukkan insektisida yang kita buat sendiri ya dan insektisida ini sangat ampuh sekali membasmi hama nah sahabat bisa lihat kita memakai dua tutup dulu sahabat ya Oke satu tutup sahabat ya nah ini satu tutup saja belalang ini sudah ketar-ketir seperti ini sahabat ya Nah ini yang kita tambahin yang kedua tutup dan kita campur adukan nah berapa kemudian berapa waktu kemudian hanya berapa detik semua hama ini langsung kau memakai insektisida yang kita bikin sendiri dan hasilnya itu sangat luar biasa sahabat bisa lihat sendiri ya ini saya akan ambil apa belalang ini masih hidup atau tidak yang biasa memakan daun pada tanaman padi kita dipasih pegitatif itu belalang sangat parah sahabat ya Nah ini udah gemeteran belalangnya seperti ini tandanya mau kau atau mau mati sahabat Nah sahabat kita lihat dulu ya ah bener-bener udah mati sekarat seperti ini dan hasilnya itu sangat luar biasa untuk semua jenis sama dan belalang ini dan ulat ini juga ikut mati sahabat ya ini ulat pemakan daun juga ikut mati dan hasilnya itu sangat luar biasa ingat untuk penyemprean ini sahabat ya itu hasilnya sangat luar biasa insektisida ini sebagai pupuk juga itu sangat bagus sekali sahabat ya Nah saya akan kasih tahu bahan-bahannya enggak panjang lebar sahabat ya Nah pertama-tama ini dia bahannya dan sekarang saya akan kasih tahu cara pembuatannya biar hasilnya maksimal sahabat ya sahabat pertama yang kita gunakan adalah buah mengkudu buah mengkudu itu ukurannya kurang lebih tiga biji pastikan buah mengkudu yang sahabat gunakan adalah buah mengkudu yang buruk seperti ini dan kita siapkan setengah liter air dan kita masukkan langsung ke buah mengkudu yang kita sudah sediakan sebanyak tiga biji Nah setelah ini baru kita remes-remes jangan lupa memakai sarung tangan sahabat atau plastik seperti ini karena buah mengkudu ini ya selain itu dia baunya itu sangat menyengat sekali sehingga ketika terkena hama itu hama itu langsung pusing dan gerabagan seperti ini nah ini udah ya sahabat setelah ini jangan lupa buah mengkudu ini buah mengkudu ini kita saring dulu dan tidak cukup memakai buah mengkudu ada bahan lainnya biar hasilnya maksimal sahabat ya Nah buah mengkudu ini kita saring ya biar entar tidak menyumbat sprayer kita itu tujuannya dan jangan lupa kalau bisa penyaringan itu sampai dua kali sahabat ya karena kalau satu kali biasanya sprayer kita itu biasanya tersumbat Nah lepas itu baru kita aduk-aduk merata dan kita keluarkan racunnya sahabat ya dan ingat buah mengkudu ini sifatnya sebenarnya kontak ketika memakan tanaman kita antar tanaman cabai tanaman padi maupun tanaman lainnya antar ulat itu akan menjadi diare nah ketika diare itu terendahnya keracunan dan lama-kelamaan akan mati nah ini sahabat ya udah eh beres nah oke untuk bahan selanjutnya sahabat ya biar hasilnya maksimal nah disini kita menggunakan telur tujuannya kita menggunakan telur adalah sebagai pupuk sahabat ya pupuk biar hasilnya maksimal untuk tanaman padi kita nah oke telur ini kita aduk-aduk eh dulu ingat telur yang kita gunakan kalau gramanya itu 250 gram kalau kurang lebih itu sampai 4 biji sahabat ya atau 3 biji itu untuk telurnya bebas ya mau telur bebek mau telur telur ayam itu terserah nah telur ini sahabat ya ntar caranya biar hasilnya maksimal ini kita langsung masukin ke botol yang sudah kita sediakan yaitu botol yang berukuran setengah liter nah ini dia sahabat ya oke udah kalau udah mencair dari telur tersebut langsung kita masukin ke dalam botol yang sudah kita sediakan seperti ini ini bahan yang yang kedua yaitu telur sahabat ya Oke kita masukin terlalu nah kita masukin aja ya sahabat oke nah setelah ini baru kita tambahkan bahan selanjutnya sahabat biar hasilnya maksimal dari insektisida kita tersebut di sini kita sudah sediakan yaitu minyak sereh ya sereh wangi ya ini sereh wanginya ini kita gunakan sedikit aja udah cukup ya sebagai pupuk dan juga sebagai pengusir karena dari minyak sereh ini hama tersebut tidak berani mendekat ke tanaman padi kita setelah kita menyepraikan minyak sereh ini nah langsung kita campurkan ke dalam telur yang sudah kita aduk-aduk merata ingat setelah ini baru untuk buah mengkudu itu sahabat ya ntar kita melangsung masukin ke dalam botol yang udah ada telurnya ini bersama minyak serehnya langsung kita aduk-aduk merata nah sebelum kita masukkan air dari buah mengkudu ini telur ini kita kocok-kocok dulu sahabat ya kita kocok-kocok setelah itu baru kita masukkan bu air buah mengkudu itu sahabat nah saya akan kasih lihat hasilnya nah ini sudah kita masukin buah mengkudu ini dan kita diamkan selama satu minggu baru kita aplikasikan ke semua jenis tanaman nah untuk cara yang kedua ntar sahabat ya untuk bahan-bahan insektisida yang kita buat nah ini dia bahannya sahabat ya ini untuk bahan yang lainnya lagi sahabat ya ntar kalau udah jadi bahan dari buah mengkudu itu baru bikin ini sahabat nah setelah bikin ntar kalau kedua judahnya udah beres kedua bahan ini baru kita campurkan ke dua bahan tersebut buah mengkudu bersama bahan ini nah ini dia bahan-bahannya yaitu terakhir bygone dan jeruk nipis caranya untuk jeruk besar ini atau jeruk bali ya kalau sebutan saya ini kita cincang-cincang habis nah jeruk ini yang membuat tingkat keasaman pada insektisida organik kita itu akan meningkat ketika asamnya akan naik disitu hama cepat KO begitu ya karena air yang kita gunakan adalah untuk menurunkan pH dari air kita sehingga insektisida itu kerjanya akan maksimal nah untuk jeruk tersebut kita blender sahabat ya dan kita masukin seperti ini nah setelah itu baru kita blender dari jeruk ini ya jeruk yang asam itu bersama daun seri tersebut sahabat ya kita blender seperti ini semua bahannya sahabat ya biar hasilnya maksimal jangan lupa campurkan air sedikit nah setelah ini sahabat baru kita aduk-aduk merata dari air jeruk bali dan air itu nah setelah ini baru kita masuk kita hancurkan dulu bygone ini ini cara yang terakhir ya bygone yang kita hancurkan pertama kita masukin eh bygone ini ke dalam ini ya yang kutat kutat sediakan dan kita hancur lembutkan gitu ya Nah seperti ini dan tar kita akan campurkan bersama insektisida yang di depan ini Oke kita masukin Nah kalau udah jadi ntar warnanya hitam kalau udah warnanya hitam baru kita campurkan bersama buah mengkudu yang pertama itu sahabat ya aduh itu sangat luar biasa Nah ini yang udah jadi ya ini sahabat Nah untuk dosisnya itu sahabat ya pergendongan seprotan itu ntar kita kasih dia satu gelas untuk buah mengkudu tersebut dan satu gelas dari racun yang kedua ini dan kita spray ke tanaman padi kita Nah itu dia sahabat ya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol